Ya, saudara sejumlah tanya dalam kasus dugaan penembakan yang menewaskan Brigadir Noprian Shah Yosua Utabarat di rumah Dinas Kadif Propam Non Aktif Polri, Irjen Verdi Sambo, sampai saat ini belum terjawab. Salah satunya adalah soal rekaman CCTV saat kejadian. Rekaman kamera pengawas atau CCTV saat kejadian polisi tembak polisi di rumah Kadif Propam Polri hingga kini masih menjadi misteri. Pasalnya CCTV ini bisa jadi alat bukti yang kuat untuk menguap titik terang kasus ini. Namun sejak kasus itu mencuat, polisi mengatakan tidak ada CCTV yang merekam kejadian tersebut lantaran sudah rusak sejak 2 pekan lalu. Keluarga Brigadir Yosua pun merasa janggal dengan tidak adanya CCTV yang berfungsi di rumah Dinas Jenderal Bintang 2 ini. Melalui kuasa hukumnya, keluarga menyatakan pernah menanyakan kejanggalan ini kepada anggota Polri saat mereka berkunjung ke rumah Brigadir Yosua. Perdebatan pun sempat terjadi antara keluarga Brigadir Yosua dan anggota polisi soal CCTV ini. Di rumah Dinas tidak ada CCTV, sesuai penjelasan Karopaminal di Jambi bahwa di rumah itu tidak ada CCTV karena itu rumah Dinas. Sehingga itu membuat percakapan atau perdebatan yang sangat sengit antara orang tua almarhum dengan Karopaminal rumpungan. Karena warung-warung di kampung saya ini termasuk sekolah ini semua dikelilingi CCTV. Kenapa rumah pejabat utama Mabes Polri tidak ada CCTV? Karena CCTV itu bukan barang mahal kan begitu. Sehingga ada waktu itu semacam pembentakan atau marah kepada orang tua almarhum. Seolah-olah Anda menyurutkan kami. Kejanggalan soal CCTV ini juga sebelumnya sudah diungkap oleh Ketua RT05 RW01 di Kompleks Polri, daerah Duren 3, Jakarta Selatan, Seno, Soekarto. Perangkat dekoder kamera CCTV di kompleks itu diganti oleh polisi sehari setelah kejadian tanpa sepengetahuannya. Ia juga tidak mengetahui alasan pasti polisi mengganti dekoder kamera CCTV yang posisinya berada di pos kompleks Polri tersebut. Kejanggalan soal keberadaan CCTV inilah yang turut menjadi alasan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Mabes Polri. Kuasa hukum keluarga juga menyertakan sejumlah bukti seperti luka pada tubuh Brigadir Yosua. Menjawab sejumlah kejanggalan yang mengemuka soal kasus ini, Kapolri Jenderalis Tio Sigit pun kembali menegaskan akan mengusut kasus ini secara objektif, transparan, dan akuntabel. Untuk menjaga objektifitas, transparansi, dan akuntabel ini betul-betul bisa kita jaga agar rangkaian dari proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan membuat terang peristiwa yang terjadi. Tidak hanya keluarga Brigadir Yosua, namun kini publik juga menanti kinerja tim khusus bentukan Kapolri untuk mengungkap titik terang kasus polisi tembak polisi di rumah Jenderal Bintang 2 ini. Tim Liputan Kompas TV